Para saudara yang terkasih, kurang lebih 15 tahun yang lalu, tahun 2005, saya mendapat kesempatan membuat dokumentari film dari para suster Agustinus yang di Ketapang, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, selama beberapa bulan saya tinggal di rumah induk mereka di Amstede dekat Amsterdam selama beberapa bulan untuk riset tokoh, riset foto, riset dokumen, dan sekaligus mengambil gambar di sana. Tahun itu, 2005, masih ada tiga orang suster awal yang memulai karya di Ketapang tahun 1949, dari lima masih tersisa tiga. Salah satunya adalah suster Efrasia, yang pada waktu itu usianya sudah sembilan puluhan tahun. Dan saya mendengar sharing yang bagi saya sangat berharga, dia menyampaikan keyakinan hidupnya akan hidup religius. Dia mengatakan kurang lebih begini, bahwa hidup para suster itu merupakan petunjuk, penunjuk arah pada kehidupan abadi di tengah hidup di dunia ini. Bahwa hidup kekal itu, hidup abadi itu ada. Dan sedang diperjuangkan selama hidup setiap hari, hidup kekal itu ada. Itulah lihat para suster. Nah, hidup para suster memberi kesaksian yang sangat jelas, bahwa perjalanan hidup kita ini menuju hidup kekal. Saya sungguh terkesan dengan ungkapan suster yang sudah sepuh ini, meskipun fisik sudah rapuh dan sepuh sekali, tetapi dia memiliki keyakinan yang begitu kuat, bahwa pilihan hidupnya sebagai seorang religius, hidup kekal. Dan apa yang di-sharingkan suster Efrasia itu, bagi saya kemudian teringat kembali ketika mendengar suster Clara Sinaga, akan berkaul kekal. Lalu saya mulai bertanya-tanya, apa sih sebetulnya kaul kekal itu? Apakah hanya sebatas sebuah tahapan, yang harus dilalui setelah kaul sementara, kemudian kaul kekal? Dua kata yang bagi saya mengesan dan menggetarkan, kaul kekal. Kaul itu merupakan kesediaan, janji kesediaan, dan kekal itu yang abadi, yang tak pernah hilang, yang tak pernah rusak, yang tak pernah busuk, tak pernah hancur. Janji untuk bersedia mengejar keabadian, dari manusia seperti kita, yang rapuh, yang lemah, tidak berdaya. Janji kesediaan mengejar keabadian, yang dinyatakan oleh manusia rapuh, seperti kita. Berani sekali, suster-suster ini. Berani sekali menurut saya. Kita ini rapuh, kita mau mengejar sesuatu yang abadi. Para suster dan para saudara yang terkasih, apakah itu hanya sebatas pilihan hidup, sebagai seorang suster sampai mati? Pokoknya aku mati saja sebagai suster misionaris-klaris. Apakah hanya sebatas itu? Hanya mekanik saja. Mengapa para suster ini berani, bersedia memperjuangkan keabadian hidup? Tadi suster ditanya oleh pimpinan, suster yang terkasih, apa yang Anda mohon kepada Allah, dan gerejanya yang kudus, suster Clara dengan tegas, menjawab, saya mohon, agar diperbolehkan selama hidupku, mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus, mempelai para perawan, di dalam kongregasi tercinta, misionaris-klaris dari Sakramen Maha Kudus. Kata-kata suster ini dua yang bagi saya sungguh perlu disadari bersama. Yang pertama, saya mohon agar diperbolehkan. Kalimat ini dengan jelas dan tegas mengungkapkan suster sendiri yang minta. Suster sendiri yang minta. Meminta itu lebih dari sekedar saya mau, saya bersedia, tetapi lebih mendalam, yaitu kehendak yang sungguh-sungguh yang lahir dari berharganya sebuah nilai hidup, yaitu keabadian. Sungguh-sungguh karena mengerti begitu berharganya nilai hidup, yaitu hidup abadi. Jadi memohon itu bukan sebatas menurut saya sekedar mengangguk-nganggukan, ya saya mau, ya saya mau. Bukan. Yang kedua, selama hidup mengabdi kepada Yesus Kristus mempelai perawan hidup. Selama hidup mengabdi kepada Kristus. Untuk apa? Mengabdi Kristus selama hidup. Mengapa sampai selama hidup? Apakah sebatas menjadi suster sampai meninggal dunia tanpa tahu apa sebenarnya nilai yang diperjuangkan di balik itu? Para suster dan para sodai yang terkasih, pasti bukan itu. Mengabdi Kristus selama hidup karena di dalam Kristus ada keabadian. Di dalam Kristus ada kekekalan hidup. Rasanya kurang utuh. Para suster dan kita semua yang sebagai religius, jika hanya sebatas mengabdi Kristus selama hidup sampai mati betul, tapi tanpa menyadari nilai apa yang diperjuangkan, yang kita perjuangkan selama hidup itu apa? Hari ini gereja merayakan imannya, yaitu bahwa setelah menyelesaikan hidup di dunia ini, Ibu Maria diangkat dengan badan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Tentu saja ini karena jasa Kristus putranya. Dari iman gereja ini menjadi jelas bahwa yang diperjuangkan Ibu Maria adalah keselamatan jiwa yang abadi oleh dan dalam Yesus Kristus. Keselamatan jiwa yang abadi dalam dan oleh Yesus Kristus. Injil yang kita dengarkan hari ini mewartakan salah satu tahap dalam hidup Ibu Maria yang memperjuangkan keabadian, yaitu Ibu Maria keluar dari rumah melakukan perjalanan yang panjang untuk mengunjungi Elisabeth. Keluar dari rumah. Di dalam rumah itu Elisabeth, istri Zakaria sedang bingung karena mengandung secara misterius di usia yang sangat lanjut. Oleh karena itu para suster dan para saudara Ibu Maria yang masih sangat muda juga saat itu mengalami peristiwa yang sangat mengejutkan. masih sangat muda sudah mendapat berita dan sudah mengandung dari roh kudus. Dalam arti tertentu dengan keluar rumah mengunjungi Elisabeth Ibu Maria melakukan perutusan misinya. Dia keluar rumah. Dia tidak hanya tinggal tapi dia keluar rumah. Yaitu apa? Membawa Tuhan Yesus kepada Elisabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Membawa Tuhan Yesus. Keluar rumah untuk membawa Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita dapat belajar para suster dan para saudara dari Ibu Maria bahwa dengan membawa Tuhan Yesus Ibu Maria keluar dari rumah. Tentu tidak hanya sebatas keluar sebagai bangunan. Bangunan rumah. tetapi keluar dari kepentingan diri. Keluar dari meninggalkan kecenderungan kenyamanan diri. Keluar meninggalkan urusannya sendiri. Dengan membawa Tuhan Yesus Ibu Maria keluar dari rumah menempuh perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Elisabeth? Sukacita dan pujian kepada Allah. Mengalami kehadiran Ibu Maria yang membawa Tuhan Yesus Elisabeth menyatakan Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku sebab sesungguhnya ketika salamku sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Dan kemudian Ibu Maria menyampaikan pujian Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Para suster dan para saudara semua itulah pola hidup orang beriman pada Kristus yang memperjuangkan keabadian. Para suster berkaul kekal bersedia dengan kehendak yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan keabadian hidup. Kemiskinan ketaatan dan kemurnian itu merupakan kesempatan seluas-luasnya untuk meraih keabadian hidup seperti yang diperoleh Ibu Maria dan yang kita rayakan hari ini. Kemiskinan kemurnian dan ketaatan itu merupakan kesempatan berani keluar dari rumah keluar dari kepentingan kita masing-masing keluar dari keinginan kita masing-masing untuk membawa Tuhan Yesus dan berjumpa dengan banyak orang yang membuahkan sukacita dan pujian kepada Allah. membawa Tuhan Yesus yang membuahkan pujian dan sukacita kepada Allah. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin.